hai sahabat Zodiak ID bertemu lagi di video kali ini ya hari ini saya akan membacakan predisi Zodiak teman-teman untuk tanggal 8 Mei tahun 2020 seperti biasa sebelum saya mulai membacakan predisi Zodiak teman-teman semua mohon teman-teman untuk support dulu channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana dan jangan lupa untuk donasi gratis di channel ini ya dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai terima kasih baiklah untuk teman-teman yang lahir di tanggal 8 Mei saya ucapkan selamat ulang tahun ya sepertinya jika anda merasa kuat juga yakin seperti itu apapun yang anda lakukan saat ini untuk kerja tambahan ataupun penghasilan tambahan anda itu pasti akan berbuah manis jadi keyakinan itu harus tertanam di dalam hati anda anda harus memegang kendali dalam hidup anda jangan biarkan orang lain yang justru mengendalikan anda jadi sesuatu yang besar itu sudah menanti anda di depan mata yang terpenting sekarang adalah anda tetap semangat melakukannya dan jangan pandang menyerah oke pertama-tama saya akan bacakan predisi Zodiak untuk teman-teman yang bertanggung di Zodiak Aries seperti itu untuk sahabat Aries sepertinya di hari ini kemungkinan saya sarankan sekali agar semuanya berjalan baik-baik saja dan juga lancar anda harus bisa mendengarkan kata hati anda jadi tidak terlalu perlu seperti itu perkataan orang lain itu anda harus pikirkan dan juga harus ikuti seperti itu jadi ini belajarlah anda untuk bisa mengambil keputusan anda sendiri dan kehendak anda sendiri bekerjasama secara profesional itu akan membawa keuntungan dalam kondisi finansial anda di hari ini jadi berusahalah untuk membina hubungan baik dengan orang lain dan selalu mencari celah agar bisa menguntungkan kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut dan untuk prediksi asmara anda sahabat Aries sepertinya masalah yang anda hadapi dan sitia hadapi seperti itu itu pasti akan selesai jika anda dan juga pasangan seperti itu saling berkomunikasi dengan baik jadi poinnya adalah dalam komunikasi itulah masalah tersebut dapat diuraikan dan juga diselesaikan satu persatu jadi jangan menghindar dari komunikasi dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 30, 36, 47, 54, dan 73 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak libra untuk sahabat libra sepertinya di hari ini sahabat anda kerap melihat sesuatu dengan sebelah mata saja padahal sikap ini akan sangat merugikan anda sahabat libra jadi pelajarlah melihat segala sesuatu tersebut dengan mata dan juga pandangan yang terbeda-beda dengan memiliki wawasan yang luas dan juga pengetahuan akan segala sesuatu tersebut secara majemuk seperti itu sahabat libra akan mampu mempelajari segala macam halnya dengan baik jadi segala sesuatu itu memang pada dasarnya berbeda ya sahabat libra tidak ada yang 100% sama oleh karena itu jangan memandang sesuatu sebelah mata apalagi terlalu cepat mengeneralisir sesuatu karena hal tersebut akan tidak baik feedbacknya kepada anda jadi harus bisa belajar memahami segala hal dan untuk prediksi keuangan anda sahabat libra sepertinya seorang rekan kerja itu dengan senang hati bisa membantu masalah keuangan anda saat ini atau jika tidak rekan kerja mungkin beberapa kolega atau mungkin orang terdekat anda yang bisa mensupport anda dalam hal yang satu ini sahabat libra jadi baik-baiklah dan binas lalu komunikasi yang baik supaya tidak terjadi masalah kedepannya dan untuk prediksi asmara anda sahabat libra sepertinya setia hanya dengan satu pasangan itu membuat hubungan asmara yang anda jalani sekarang sangat berkualitas tetaplah seperti itu ya sahabat libra dan prediksi nomor keberuntungan anda adalah 31, 73, 15, 22, dan 12 next kita lanjutkan ke sotiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sotiak taurus untuk sahabat taurus sepertinya anda tidak perlu gugup ya sahabat khususnya ketika berhadapan dengan orang-orang dan juga lingkungan yang baru seiring waktu berjalan sahabat taurus anda pasti akan bisa terbiasa jadi rasa gugup tersebut atau rasa kaguk tersebut ya atau rasa yang merasa tidak enak seperti itu ya jika anda bertemu dengan orang-orang baru atau mungkin anda memiliki pengalaman yang baru di hari ini seperti itu anda tidak usah terlalu khawatir diri anda pasti akan bisa menyesuaikan diri seperti itu jika anda mau bersikap percaya diri jadi seiring berjalannya waktu anda pasti akan terbiasa dan pada akhirnya anda juga dapat melihat peluang dari hal-hal baru tersebut yang akan anda lakukan dalam beberapa hari ke depan dan untuk prediksi keuangan anda sahabat taurus ini sepertinya pekerjaan impian anda berhasil anda dapatkan atau setidaknya beberapa impian-impian kecil yang anda ingin capai beberapa atau belakangan hari ini sudah bisa anda lakukan atau dapatkan seperti itu dan sepertinya saya prediksi dalam beberapa hari ke depan karena semangat anda berjuang dan juga usaha anda tidak kena lelah untuk mencari peluang disana sini seperti itu sepertinya kondisi keuangan pun akan segera membaik dan untuk prediksi asmara anda sahabat taurus ini sepertinya anda masih mencoba untuk mengenal pasangan lebih dekat lagi karena anda tidak mau main-main dalam mengambil sebuah keputusan khususnya yang terkait dengan asmara seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 53, 39, 7, 75, dan 40 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernama di sodiak skorpio untuk sahabat skorpio sepertinya di hari ini terkadang masalah hidup itu ya sahabat skorpio itu hadir bukan untuk ditangisi tetapi untuk ditertawakan nah anda pasti bertanya kenapa ya ingat sahabat skorpio anda harus sikapi masalah hidup dengan bijak jadi jangan terlalu disesali ya terlalu ditangisi seperti itu kenapa saya begini kenapa dia begitu dan seterusnya jika anda terus berpikiran seperti itu maka masalah tidak akan selesai-selesai apabila jalan anda pasti akan sadar bahwa berpikiran negatif ya berpikiran yang tidak-tidak akan sedang sesuatu itu justru akan merugikan anda ke depan jadi lebih baik gunakan waktu untuk berpikir yang positif-positif saja untuk prediksi keuangan anda sahabat skorpio sepertinya meski pekerjaan itu sedang banyak ya sahabat skorpio baik cuma di rumah saja atau mungkin di tempat anda beraktifitas hari ini ya itu sepertinya sedang banyak dan cukup terasa rumit namun sepertinya kondisi keuangan anda tetap berjalan dengan baik dalam artian pemasukan dan pengeluaran tetap ada saja ya seperti itu setidaknya anda masih bisa mengaturnya dan untuk prediksi asmara anda sepertinya sahabat skorpio kemungkinan ada kenalan baru yang mencoba untuk menarik perhatian anda nah siapakah dia ya semoga saja pribadi tersebut dapat memberikan efek positif kepada kehidupan anda sahabat skorpio dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 80, 74, 57, 49, dan 34 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak gemini untuk sahabat gemini sepertinya anda sedang membutuhkan pengakuan dari orang-orang sekitar anda di hari ini sanjungan dan juga beberapa feedback positif sangat anda butuhkan di hari ini untuk bisa memotivasi anda menjadi lebih semangat lagi itulah sebabnya akhir-akhir ini sikap anda sedikit berubah sahabat gemini jadi jika memang ada sesuatu hal yang ingin anda peroleh dari orang lain jangan sungkan-sungkan mengatakannya ya jangan disembunyikan ataupun malu-malu mengatakannya seperti itu dan untuk prediksi keuangan anda sahabat gemini sepertinya di hari ini banyak pertimbangan khusus untuk melakukan terobosan dalam hal keuangan jadi anda sudah memiliki ide tersebut di kepala anda sekarang tinggal anda mencari bagaimana mencari modalnya bagaimana mencari usahanya seperti itu bagaimana menjalankannya manajemennya seperti apa silahkan anda kalkulasi terlebih dahulu dan ajaklah beberapa sahabat untuk bisa bekerja sama tentunya dan sahabat gemini sepertinya untuk dari sisi asmara di hari ini anda sangat perlu sekali untuk memberi perhatian khusus lebih kepada si dia atau pasangan anda setelah beberapa hari kemarin anda cukup sibuk ya dengan urusan anda dengan hobi anda atau mungkin dengan beberapa aktivitas anda karena saatnya anda memberikan perhatian lebih kepada pasangan supaya juga si dia merasa bahwa memang penting ada dalam kehidupan anda dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 6, 67, 19, 91, dan 36 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang pernahung di sodiak sagittarius untuk sahabat sagittarius sepertinya sahabat jangan terlalu tinggi membangun harapan jika tidak tercapai nanti ya sahabat sagittarius anda sendirilah yang akan sakit jadi anda sahabat sagittarius harus bisa realistis ya dengan apa yang diharapkan dan apa yang kemungkinan bisa tercapai lebih baik anda harapkan dulu hal-hal yang bisa terwujudkan dalam waktu dekat seperti contoh mungkin membeli barang sesuatu atau mungkin target budget sekian juta seperti itu silahnya hal-hal yang sifatnya realistis yang bisa untuk dicapai jadi jangan menggantungkan impian terlalu muluk atau terlalu tinggi seperti itu nanti anda sendirinya akan beban dan untuk prediksi keuangan anda sahabat sagittarius sepertinya banyak tanggungan dan juga tagihan yang harus segera dibayarkan dalam waktu beberapa hari atau di hari ini jadi hal tersebut kemungkinan besar akan membuat anda sedikit pusing hari ini tapi tidak usah pusing ya sahabat sagittarius jika ada beberapa uang masih tersisa gunakan saja untuk beberapa kebutuhan pokok lain silahkan anda diskusikan dengan pasangan atau kerabat dekat setidaknya anda tidak hidup sendiri dan mintalah abandon orang lain jika anda memerlukannya dan untuk prediksi asmara anda sepertinya anda akan merasa sedikit kecewa dengan kenalan baru hari ini untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 34 59, 31, 12, dan 65 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahun di sodiak cancer untuk sahabat cancer sepertinya di hari ini untuk mendapatkan apa yang anda inginkan selama ini anda harus masih berjuang ya sahabat cancer jadi jangan mudah menyerah dengan keadaan dan apapun yang anda hadapi di depan anda nah ini sangat penting ya sahabat cancer untuk bisa mengatur siasat seperti itu jika memang anda memiliki beberapa halangan ya beberapa rintangan atau mungkin dalam beberapa hari belakangan ini ada sesuatu hal yang belum bisa anda capai seperti itu ya dan anda ingin untuk segera mendapatkannya maka anda harus benar-benar berusaha keras dan juga menjalin banyak kerjasama dengan pihak lain untuk membantu anda jadi hal yang besar ya itu bisa anda dapatkan dengan cepat jika anda bisa berpikir yang besar juga berpikir yang besar itu membutuhkan tenaga semakin banyak tenaga maka semakin cepat pekerjaan tersebut selesai dan anda pun bisa mendapatkan apa yang anda inginkan seperti itu jadi cobalah cara tersebut ya sahabat cancer dan untuk prediksi keuangan anda sahabat cancer sepertinya anda mencoba untuk lebih disiplin dalam hal finansial jadi disiplin dalam hal finansial tersebut penting sekali ya sahabat cancer utamanya dalam mengatur pengeluaran jadi jika mencegah pengeluaran itu sudah tidak mungkin setiap orang pasti akan ada saja pengeluaran setiap hari ya itu adalah hal yang wajar seperti itu namun jika diatur dan dimanage dengan benar setidaknya seharusnya masih ada saja sisa untuk kebutuhan lainnya dan untuk prediksi asmara anda sahabat cancer sepertinya masih ada harapan untuk mengenal si dia lebih jauh jadi jangan terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu ya sahabat cancer dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 37, 19, 61, 46, dan 6 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sodiak Capricorn untuk sahabat Capricorn sepertinya anda sedang mencoba untuk mengenal dunia sekitar anda jadi mencoba beradaptasi dan berharap dapat diterima dengan baik oleh hal tersebut jadi sahabat Capricorn di hari ini anda harus bisa lebih peka lagi pada lingkungan anda harus bisa melihat peluang berbagai macam peluang di sekitar anda seperti itu hal-hal apa saja yang bisa anda manfaatkan untuk membuat atau melakukan sesuatu seperti itu khususnya demi keuntungan anda sendiri jadi cobalah untuk beradaptasi berbaur seperti itu dan juga bisa memahami keadaan agar anda bisa diterima dengan baik dan juga dapat istilahnya menguasai keadaan dengan baik di hari ini jadi hal yang berkaitan dengan adaptasi sangat penting sekali hari ini sahabat Capricorn dan untuk prediksi keuangan anda sahabat Capricorn di hari ini sepertinya anda kemungkinan tidak akan menyerah dengan keadaan sebelum tujuan finansial anda tercapai jadi harus semangat ya sahabat Capricorn jika anda target misalnya sekian juta dalam sebulan atau mungkin sekian ratus ribu dalam sehari maka lakukanlah target tersebut pikirkan kembali jika ada yang kurang dan perbaiki segera agar bisa sesuatu tersebut menjadi lebih baik lagi ke depannya dan untuk prediksi asmara anda sahabat Capricorn sepertinya di hari ini masih ada kesempatan ya sahabat Capricorn khususnya kesempatan kedua untuk memenangkan hati sang gebetan jadi jangan terlalu patah semangat seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 83, 29, 85, 8, dan 56 next kita lanjutkan ke Zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di Zodiak Leo sahabat Leo yang namanya menghabiskan waktu berkualitas di hari ini bersama dengan orang-orang yang anda sayang itu tidak harus di tempat yang mewah bahkan di rumah pun juga tidak masalah berkumpul bersama di rumah sambil menyantap makanan lezat atau mungkin camilan yang cukup nikmat seperti itu itu juga tidak kalah serunya apalagi ada kegiatan ya seperti misalnya permainan atau mungkin sambil nonton bareng seperti itu ya bersama keluarga diselah setelah usai anda beraktifitas itu akan cukup membuat hiburan yang sangat baik untuk pikiran dan juga hati anda dan untuk prediksi keuangan anda sahabat Leo di hari ini saya bisa sarankan jangan terlalu boros ya sahabat Leo karena ini masih awal bulan jadi sahabat Leo harus benar-benar bisa mengatur keuangan dan bisa mencari peluang celah-celah untuk anda dapat menggali lagi rejeki yang lebih di luar sana tentunya untuk mendatangkan rejeki tersebut anda perlu usaha dan juga doa bukankah seperti itu namun terkadang ada juga beberapa orang walaupun sudah berdoa sudah berusaha tapi rejekinya tetap saja serat seperti itu-itu saja atau mungkin bahkan rejekinya tidak dapat sama sekali lalu apa yang salah dengan orang-orang seperti itu jawabannya hanya satu sahabat Leo yaitu karma dan juga energi blocking yang ada di rumah atau tempat mereka tinggal nah oleh karena itu ya sahabat Leo jika memang anda merasakan kejalanan seperti itu atau mungkin sahabat sojak lainnya anda bisa menggunakan dupa kayu gaharu pasopati alam ini karena dupa ini mampu menghilangkan energi negatif yang ada pada diri kita dan juga rumah kita yang memblok selama ini energi rezeki yang bisa masuk ke dalam rumah jadi dupa pintar kayu gaharu ini terbuat dari kayu gaharu berkualitas tinggi dan direkatkan oleh getah kayu gaharu yang berasal dari pedalaman Kalimantan seperti itu langsung dari sana dari produksi langsung di Bali seperti itu dan sering sekali dupa ini juga digunakan oleh sahabat-sahabat Diong Hua dan juga beberapa sahabat kita di Bali juga menggunakannya khususnya mereka yang berdagang mereka yang buka usaha seperti itu sehingga manfaat dupa ini selain bisa menetralisir dia juga bisa untuk mempermudah doa-doa kita lebih cepat terjadi atau terkabul seperti itu utamanya dalam hal menarik rezeki jadi disini sudah ada ya membawa keberuntungan dalam bisnis dan segala macam ini manfaatnya luar biasa sekali tidak sama dengan dupa biasa jadi disini sudah dijelaskan cara pemakaian dan reaksi yang muncul dan yang terpenting juga harganya itu cukup murah sahabat satu bungkus dupa ini hanya 15 ribu saja wow jadi sayang sekali ya jika anda tidak mencobanya jika memang anda kurang percaya kurang yakin seperti itu kenapa tidak beli beberapa bungkus terlebih dahulu dan mencobanya jadi saya yakin jika anda sudah tahu manfaatnya anda pasti ya akan merasakan berkali-kali lipat keuntungan yang akan datang dalam usaha anda ini khususnya untuk sahabat Leo dan juga sahabat sodiak lainnya yang buka bisnis buka usaha yang seperti itu ya nah jika sahabat ingin mendapatkan produk dupa kayu baharu yang asli seperti itu karena selain tidak membeli produk disini admin juga bisa menyediakan air suci seperti itu untuk bisa mensucikan di sekitar pekarangan rumah anda dan juga di sekitar tempat usaha anda dan itu gratis sahabat ya tidak dipengut biasa sama sekali hanya silakan bayar biaya dupanya saja jika anda berminat silakan kontak admin di bagian deskripsi di bawah ini misalnya sudah ada nomor handphonenya ya nomor handphonenya admin silakan di kontak dan tanya-tanya disana gratis konsultasi sepuasnya ya sehingga anda dapat jelas tentang produk ini dan dapat membantu dalam kehidupan dan kesaharian anda sahabat baiklah lanjut ya sahabat Leo sepertinya untuk prediksi untuk prediksi asmara anda di hari ini sahabat Leo anda perlu menghargai diri anda sendiri terlebih dahulu sebelum anda bisa dapat dengan baik menghargai orang lain ataupun orang-orang terdekat anda dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 32 86 37 49 dan 14 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sodiak akuarius untuk sahabat akuarius sepertinya hal terbaik yang harus anda lakukan hari ini adalah menyiapkan telinga anda sebaik-baiknya ini artinya anda harus menjadi pendengar yang baik ya lebih baik banyak mendengar ya sahabat akuarius daripada banyak berbicara berbicara itu jauh lebih banyak mengeluarkan energi seperti itu apalagi topik yang kita bicarakan atau hal-hal yang harus kita bicarakan tersebut tidak terlalu penting jadi tidak ada salahnya ya sahabat akuarius anda harus lebih banyak mendengar di hari ini daripada berkomentar dan juga melakukan istilahnya konfrontasi dalam bentuk verbal seperti itu nah untuk prediksi keuangan anda sahabat akuarius sepertinya tidak ada salahnya anda membantu teman yang sedang kesusahan atau kesulitan saat anda menerima rezeki yang berlebih jika memang ada rezeki yang berlebih apalagi sekarang bulan puasa ya sahabat akuarius bulan yang sangat baik untuk anda bisa memumpuk karma baik karena nanti akan dibayar berkali-kali lipat di alam sana seperti itu dan untuk prediksi asmara anda sepertinya sahabat akuarius menikmati waktu berdua dengan pasangan haruslah berbarengan dengan hal-hal yang positif hal-hal yang berkesan hal-hal yang dapat mempererat hubungan dan jalinan kasih antara anda berdua seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 42 2 81 18 dan 60 dan next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak leo untuk sahabat leo maksud saya sahabat virgo ya maaf salah sebut untuk sahabat virgo sepertinya di hari ini anda ini selalu menuntut orang lain untuk lebih memahami diri anda seperti itu itu tidak salah ya sahabat virgo sebenarnya jadi menuntut orang lain supaya lebih bisa menghargai kita lebih bisa memahami kita seperti itu tapi sahabat virgo ada sesuatu hal yang mengganjal ya kini sepertinya ketika orang lain menuntut untuk anda memahami mereka nah anda justru berbalik tidak mau melakukannya atau cenderung setengah-setengah melakukannya atau mungkin kesal melakukannya seperti itu karena anda ditutup seperti itu oleh orang lain nah ini yang perlu anda kendalikan ya sahabat virgo rasa ini rasa kesal rasa tidak mau rasa atau mungkin berpikir siapa sih lu seperti itu ya nah rasa ego seperti itu ini yang perlu anda tekan ya sahabat virgo supaya tidak terlalu mempengaruhi kehidupan anda jadi banyak-banyaklah bersikap ikhlas sahabat virgo ya bersikaplah lapang dada dan low profile hari ini agar semua urusan anda dapat berjalan dengan baik setidaknya mengalah sekali-sekali demi kepentingan yang lebih baik daripada mengedepankan egoisme ya namun pada akhirnya segala sesuatu tersebut akan buyar seperti itu jadi lebih baik anda lebih banyak bersikap lapang dada dan bisa mengalah hari ini dan untuk prediksi keuangan anda sahabat virgo sepertinya ini cukup banyak pekerjaan dan banyak lembur yang mungkin anda lakukan hari ini atau mungkin di beberapa hari ke depan dan itu juga berlaku untuk sahabat yang ada di rumah seperti itu walaupun lemburannya mungkin tidak berupa pekerjaan yang berat namun ada-ada saja pekerjaan yang harus anda selesaikan seperti itu yang artinya sepertinya sahabat virgo ini khususnya untuk yang bisnis dan juga buka usaha seperti itu kemungkinan besar akan ada pemasukan tambahan dalam hari ini atau mungkin beberapa hari ke depan untuk prediksi asmara anda sepertinya sahabat virgo ini masih ada harapan untuk bisa memperbaiki hubungan kalian sahabat virgo dan untuk prediksi nomor kepentingan anda adalah 61 18 89 24 dan 15 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sodiak bisjes untuk sahabat bisjes seperti itu anda perlu meredakan emosi dan juga rasa sakit hati anda saat ini sepertinya sahabat bisjes jadi sahabat bisjes anda harus redam amarah saat orang-orang di sekitar anda seakan ingin membuat anda marah jadi bisa saya sarankan ya sahabat bisjes anda bisa menggunakan produk kayu gaharu ini dupa kayu gaharu ini yang langsung lipas sepati alam seperti itu dengan kegunaannya salah satunya adalah untuk meredam emosi dan juga menciptakan ketenangan antara anda pasangan keluarga dan orang-orang di rumah seperti itu jadi rupa kayu gaharu ini terbuat dari kayu gaharu berkualitas tinggi dan direkatkan langsung oleh getah kayu gaharunya langsung ya dan ini 100% alami herbal seperti itu dan sudah mendapatkan pengakuan di mana-mana dan ini tidak hanya bisa digunakan oleh segelintir orang tapi dupa ini bisa digunakan oleh siapa saja saya garis bawahi sekali ini bisa digunakan untuk siapa saja dan ini sudah dijelaskan cara pemakaiannya dan reaksi yang mungkin muncul karena kecenderungan ya sahabat bisjes dan sahabat zodiac lainnya ketika kita emosi ketika kita marah ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya energi negatif yang ada dalam pikiran dada dan juga beberapa cakra di tubuh kita dan jika anda memang kurang bisa bermeditasi apalagi melakukan yoga seperti itu untuk bisa menetralisir energi negatif dalam tubuh anda cara yang lebih cepat adalah dengan cara menggunakan dupa kayu haru ini anda cukup membakarnya satu dupa di pukul 6 sore di satu hari seperti itu dan dia akan bekerja untuk menetralisir energi negatif yang ada dan jika anda muntah seperti itu anda akan mengeluarkan energi negatif yang ada dalam tubuh anda sehingga setelah itu perasaan anda pun akan menjadi lebih baik dan jika seisi rumah dapat berbahagia seisi rumah dapat harmonis seperti itu maka rezeki pun juga akan dapat dengan mudah datang ke rumah anda dan ini harganya murah sekali sahabat hanya 15 ribu dan jika anda ingin mendapatkan lupa kayu baharu yang asli silahkan anda kontak admin di bagian deskripsi di sana sudah ada nomor whatsapp silahkan langsung di whatsapp karena produk yang asli hanya disediakan disini jadi hati-hati dengan produk kayu gaharu di luar sana karena kebanyakan itu adalah tidak orisinil dan juga ada banyak penipuan yang berkotok dupa kayu gaharu jadi silahkan yang asli hanya ada di nomor handphone admin di bagian deskripsi bukan di tempat yang lain seperti itu sahabat ini khususnya untuk sahabat peace chest yang harus bisa memanage emosi lebih baik lagi supaya kehidupannya lebih tenteran seperti itu dan sahabat zodiac lainnya yang mungkin ingin menggunakan dupa ini untuk sarana istilahnya sembahyang seperti itu atau mungkin untuk mempermudah rejeki untuk yang buka usaha atau buka dagang seperti itu itu bisa sekali nah lanjut ya sahabat peace chest sepertinya untuk prediksi keuangan anda anda harus selesaikan satu persatu masalah keuangan anda di awal bulan ini dengan cepat jika tidak itu akan mempengaruhi beberapa hari ke depan dan untuk prediksi asmara anda sahabat peace chest sepertinya anda sedang dilanda rindu yang berat dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 17 94 70 8 dan 32 baiklah teman-teman itu dia prediksi 12 yang sudah bacakan hari ini untuk tanggal 8 Mei tahun 2020 semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana dan jangan lupa admin ingatkan sekali lagi ya hati-hati terhadap beberapa channel yang suka mengkopi ya menjiplak idis seperti itu dan juga mengupload ulang video sodiak ini karena channel-channel seperti itu akan menyesatkan anda kemudian hari jadi yang asli yang murid sinil hanya ada di channel sodiak id ini dan sekali lagi ya sahabat mohon donasi gratis di channel ini dengan cara mengklik iklan dan menonton video iklan yang tayang sampai selesai terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati